Dulu, kalau sahur ada yang bangunin. Sekarang, mesti pasang alarm yang kenceng banget biar bangun. Buka puasanya, makan rame-rame. Sekarang, Pirtualajo udah seneng. Di masjid, rame bener. Sekarang, sendalajo pada terdip jangka jarak. Dulu, kita suka jajan sana-sini, asik sendiri. Sekarang, mesti banyak-banyak berbagi. Tapi, lain-lainnya sama aja. Nahan-nahan dirinya sama. Penyatuan ibadahnya juga sama. Wih, spokak, jalani aja dengan ikhlas dan tenang. Lain dulu, lain sekarang. Hari kemenangan pasti akan datang. Al-Qadha. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadiful Awalu An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhuqol. Sama itu Rasulullah s.a.w. Assalamualaikum warahmatullahu ta'ala anhuqol. Innamal a'amalu bin Niyat. Sekolah terangkan, keyakinannya banyak ulama bahwa sebaiknya Umatnya Rasulullah s.a.w. Ini aku menghafalkan 40 hadis. 40 hadis ini aku ibaratnya negara untuk panduan undang-undang dalam komunitas masyarakat utawi Ormas, utawi partai politik yang ada yang ada apa? ART. Nah, kira-kira kamu jadi umatnya nabi itu ya ada AD ART. Ada aturan. Minimal itu ada 40 item atau 40 poin yang harusnya yang ada apa pegang. Misalnya, saya menghadapi orang suka, saya menghadapi melitih. Terus menghadapi orang menara itu gawannya melas. Menghadapi kiai latihan itu ya rontok kira-kira misalnya. Tapi itu semua bisa dihadapi dengan cara-cara kita menghafal sekian hadis. Contoh yang paling kita diuntungkan masalah hukum sosial. Pesannya banyak sohabat. Ya aturannya gampang. Misalnya, kamu harus menerima kebaikan mereka dan memaafkan kesalahan mereka. Misalnya, misalnya, orang latihan ngiai, latihan titik guru, latihan titik direktur, bawaannya tidak sering salah karena saya tidak mau latihan. Tapi itu harus kita maafkan dan si tokoh itu, baik kiai maupun birokrat atau apa saja juga selalu berbenah diri. karena lahaki ma'ilaih itu tajribat. Tidak ada orang bijak kecuali orang yang banyak apa? Tajribah banyak di uji. Jadi orang jauh itu makan asam apa? Garam. Nah, ini penting sekali supaya orang itu biasa melihat hal-hal di sekeliling kita. Ini siap. Terus, terus orang latihan ngiai itu juga pada yang bisa kiai suwi. Mesti yang bisa kita lancar yang bisa kita lancar untuk salah-salah. Niat benar, apa? Salah. Salah. Potensi salah. Nah, yang latihan jadi guru ya sama. Yang latihan, makanya ada cerita yang ada kiai itu hanya punya pengalaman nikah. Jadi saya mau kalau kita nikah atau tidak. Ini cerita salah kiai. Salah kiai maksudnya masyarakat. Ini salah yang lucu-lucu yang salah. Suatu saat mengakadu santri. Santri ini tidaklah. Yang sampai diakadu itu. Si kiai ini itu saya mengempat saya panjang orang roh. Masih ini yang punya angkah tukar wajah-wajah tukar sampai ngantian lanang malah keliru di mobil dunia. Oh, nangis ngantian lanang. Ampun, ini bujuku loh. Si kiai latihan ini maksudnya keliru buatan keliru maksiat kiai si latihan ini. Ini cerita pertama ini gue jauhur cerita. Si kiai latihan itu gue jauh dari pengalaman nikahkan. Namun gak ada pengalaman nikah. Jadi kiai yang pikirnya yang rasa setuju paling ngebut wayo. Itu yang benar. malah ini kalau suhu ini alhamdulillah. 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 Barangnya gak usah ngakat. Kalau calon ngantiannya elek ngakat. Nah, itu bahaya. Jujung ini apa? Kopil itu nikah. Itu mergok kiai latihan. Kalau kiai wis-wis, lancar. Gak tahu salah. Gue tahu anak bab itu gampang kikiru kabir. Tapi yang jelas itu wang kudus siap lelok kesalahan wang liyot. Maksudnya ya surat itu corombah mon dawe ini seksine kang hisam. Wurup pun gak kecewa. Jadi rumusnya wurup pun yang kempet. Itu hebatnya Quran. Jadi bayangkan suami istri itu tukaran. Quran gak tahu bayangkan api-apian terus gak tahu. Wa'ashiruhunna bil-ma'ruf karena hubungan bujau yang ngapik. Terus ini fa'ingkarihtumuhunna. Karena gue rasa seneng. Karena potensi wang kumah-umah itu ya tukaran bareng. Nah gue serah potensi kegiatan. Tapi gue dibayangkan Quran. Jadi potensinya rumah tangga itu orang kok wa'ashiruhunna bil-ma'ruf terus suasananya selalu ma'ruf ya enggak. Fa'ingkarihtumun jika suatu saat kamu gak seneng. Gue gak seneng tenang. Tiba-tiba tua tenang. Umpum-mora salah ada masalah. Umpum-mora tahu salah bujumu ada masalah. Ya gue terus jadi tua jadi elek jadi elek bujumu segera elek. Udah gue ya melok katut. Elek kan gue di tambah. Tuh. jadi Quran tuh bayangkan tuh realistis. Suatu saat rumah tangga ya enggak rasa seneng. Rumusnya apa? Dalam hal yang kamu gak seneng tuh ada banyak kebaikan. Faham gitu. Terus di kehidupan anak bujumu. Bujumu. Kanjeng Nabi bayangkan bujumu. 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 Ada orang yang berbeda itu kandila il'awat. Kayak noto iga yang bingkok. Buk poksel lurus langsung patah. Buk baru tetep. Bingkok. Tapi nampak gitu. Dambal rumus. Ya ben seni ini urep pun ngelola ketidakjelasan. Kalau ngelola ngingin. Tapi urep pun kudu gelo. Untuk ganjaran sabar. Untuk ganjaran sabar. Terus gelo yang suka itu gagah. Tapi nangkul rawani gelo berarti itu yang suka. Kudu wani gelo. Tapi kudunya puro. Nah itu bayangkan kalau orang itu ngapal sekian hadis dalam memandu kekecewaan. Mandu kegembiraan. Gembira juga harus dikelola. Karena kalau enggak kebablasan jadi euforia. Jadi kebablasan. Jadi semua itu harus dikelola. itu minimal orang dihafal 140 hadis untuk mandu semua itu. Untuk mandu semua itu. Kalau misalnya kecewa langsung ngiling misalnya lagi di duit yang ilingi wa'anfiku enggak lagi di duit ya ilal ladina sobar wabang sesabar wabang Al-Fatiha 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 dihivum wirid menggali him meroboh dihivum selamat menikmati